Intro Pemirsa meringankan beban kerama di masa sulit akibat pandemi COVID-19 Desa Adat Pecatu Kota Selatan dibawah kepemimpinan Jirobendesa Made Sumerta menyerahkan bantuan bahan pokok kepada seluruh kerama di wilayah desa adat tersebut Bantuan terdiri berupa beras, telur, dan minyak goreng Tak tanggung-tanggung total paket sembako sebanyak 2.786 paket dengan nilai sebesar 1,286 miliar yang berasal dari kas desa adat Bendesa Adat Pecatu Made Sumerta mengungkapkan bantuan paket sembako ini diserahkan kepada 19 tempekan atau kelompok sedesa adat pecatu yakni berupa paket 1 yang diberikan kepada masyarakat pengarap kakak mandiri dan pensiunan sejumlah 2.283 paket dengan rincian masing-masing paket berisi 25 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 2 kerat telur ayam Sedangkan paket 2 yang diberikan kepada Janda, Duda, Yatim Piatu sejumlah 553 paket dengan rincian berisi 10 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kerat telur ayam Tak hanya itu, bantuan sembako alat pelindung diri APD juga diberikan kepada kerama berupa masker yang berasal dari masker Sumbang Sih Penglingsir Puri Agung Cirokuta Gusti Ngura Jaka Pratitnya sebanyak 3.000 masker dan dari desa adat pecatu sebanyak 8.500 masker Dengan demikian, seluruh kerama desa adat dan pendatang di desa adat pecatu yang berjumlah sekitar 8.200 orang wajib mengenakan masker terutama saat berada di luar rumah Kita di desa adat pecatu memberikan sebuah perhatian setelah semua terdampak daripada COVID-19 ini karena kita mengandalkan dari sektor pariwisata kebanyakan sektor pariwisata sehingga ini kita berikan kerama mengharap, syerap dan juga kita berikan adalah balu kerama balu atau dia janda duda janda duda dan kakak pensiun kerama pensiun kerama yang sudah metilar ayah habis ayah-ayah dia aktif itu adalah setelah umur 60 tahun itu kita berikan kita berikan juga dan juga yang cacat yang cacat disabilitas itu juga kita berikan Mande Sumerte yang juga menjabat ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung mengatakan selama ini Viake telah terus berupaya membantu kebutuhan warga karena Viake bersama prajuru menyadari semua warga desa adat pecatu terdampak pandemi COVID-19 ini dikarenakan sebagian besar warga mata pancariannya di sektor pariwisata ditambahkannya bantuan ini tidak hanya sekali Tiake akan kembali mengevaluasi dan menyiapkan bantuan untuk tahap berikutnya menyesuaikan kondisi Nah batas-batas yang kita apa namanya sampai kapan sampai kapan ini ini kita akan evaluasi tiap bulan tiap bulan kenapa tiap bulan kita tidak tahu sampai kapan situasi dan kondisi seperti ini kalau ini berkelanjutan kita pun secara finansial kita sudah hitung dan karena ini juga ada instruksi dari pemerintah untuk melakukan penundaan atas kegiatan baik kegiatan yang tidak mendesak seperti peyewahan dan kegiat-giatan upacara yang sudah berentu itu membutuhkan biaya Kerama utama Desa Adat Pecatu yang juga Wakil Bupati Badung ketusiasa menyampaikan apresiasi terhadap kebetulan prajuru Desa Adat Pecatu terhadap nasib keramanya Fiak yang berharap kegiatan semacam ini bisa ditiru di daerah lainnya lebih lanjut ketusiasa kembali mendekankan pentingnya kedisiplinan masyarakat terkait upaya penjagaan penyebaran COVID-19 Fiak yang meminta masyarakat tidak meremehkan hibawan pemerintah sebab jika masyarakat bandel atau bengkung maka penyebaran virus yang mematikan ini akan sangat sulit dihentikan atas nama pemerintah kita memberikan apresiasi atas perjuru adat kita di banyak-banyak kita atau kelompok-kelompok komunikasi masyarakat tertentu yang sudah kelakuan upaya ini namun penting juga saya ingatkan bahwa jangan terlalu tenaga ini dihabiskan untuk sekarang artinya apa apa yang dimiliki ini jangan dihabis-habiskan di awal-awal karena kita tidak belum bisa memproduksi rentang waktu lama dari penyebaran COVID-19 ini turut hadir pada penyerahan bantuan sembako yang dilaksanakan di alaman pasar Desa Datukuto Selatan Camat Kota Selatan IGD Arta Penjabat Perbaka Pecatu Wayan Sujaka Pengnisir Puri Agung Jirokuta Ibu Stingura Jaka Pratitnya Berdesa Datuk Pecatu Ima Desumberta Lian Adat dan Kepala Lingkungan Toko Masyarakat Pecatu serta Masyarakat Penerima Bantuan Sembako Tim Liputan Bali TV Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati